Pada saat kita menonton film sedih, saat mata kita kemasukan kotoran dan saat kita mengupas bawang, biasanya air mata seketika keluar sendiri. Lalu, apa penyebabnya air mata kita keluar? Seorang peneliti anatomi manusia mengungkapkan, tiga alasan mengapa seseorang menangis atau mengeluarkan air mata. Pertama, air mata dimanfaatkan oleh tubuh untuk menjaga mata agar tetap sehat, sehingga mata kita akan beberapa kali berair dalam satu hari. Air mata keluar dari mata ketika kita emosional, entah sangat sedih atau bahagia, atau saat mata kita terganggu oleh sesuatu atau benda asing, seperti debu atau sewaktu kita memotong bawang. Peneliti menjelaskan, mata memiliki bagian-bagian khusus yang disebut kelenjar atau glan, yang membuat air mata keluar dan kita mulai menangis. Biasanya, kelenjar hanya menghasilkan sedikit air mata kurang dari setengah sendok teh per hari. Air mata terdiri dari dan sedikit garam, tetapi air mata juga memiliki sejumlah minyak, lendir dan bahan kimia yang disebut enzim pembunuh kuman. Minyak yang terdapat dalam air mata, merupakan alat pencegah air mata dari proses penguapan atau kebocoran dari mata. Jika kita tidak memiliki minyak di dalam air mata kita, maka mata kita benar-benar akan kering dan sakit. Ketika kamu berkedik, kelopak mata menyebarkan air mata di sekitar mata, sedangkan lendir membantu air mata menempel pada bola mata. Sementara itu, sisa air mata akan mengalir melalui sistem drainase khusus yang mengarah ke hidung. Saat kita menangis, mata memproduksi lebih banyak air mata. Peristiwa ini disebabkan oleh kelenjar air mata yang membesar dan bekerja lebih aktif, sehingga menghasilkan banyak air mata sekaligus, seperti air mancur kecil. Kemudian, bagian otak yang berfokus pada air mancur tersebut akan menerima sinyal dari bagian otak yang mengendalikan emosi. Ketika ini terjadi, mata bisa menghasilkan lebih dari setengah cangkir air mata, hanya dalam hitungan menit. Terima kasih telah menonton!